Pemirsa, meski kota Makassar dilanda hujan beberapa hari terakhir, sejumlah komoditas pangan di pasar Terung, kota Makassar pada Jumat siang tidak berubah seperti pekan lalu. Hujan deras dengan intensitas sedang melanda kota Makassar sejak beberapa hari terakhir, namun hal tersebut rupanya tidak terlalu berdampak pada harga komoditas pangan di pasar Terung, kota Makassar pada Jumat siang. Berdasarkan pantauan tim Liputan Selebes TV di lokasi, sebagian besar harga komoditas pangan masih sama dengan harga pekan lalu. Asni, salah satu pedagang mengatakan, sejak kenaikan harga BBM hingga sekarang, daya beli masyarakat justru menurun, sehingga ia mengaku tidak berani mengambil untung banyak. Sementara itu, sejumlah komoditas pangan justru alami penurunan harga, seperti bawang merah dan cabai rawit. Jika pekan lalu bawang merah dipatok dengan harga Rp30.000 per kilo, kini menurun menjadi Rp25.000 per kilo. Sedangkan cabai rawit dari Rp50.000 per kilo, kini hanya tinggal Rp45.000 per kilo.